Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukaafi huma zeedah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi lijalali wajqa al-kariibi ma'dimi sultanik ashadu an la ilaha illa amtah astaghfiruka wa atubu ilayk wa ashadu anna muhammadan abduka wa rasuluk nusalli wa nusallimu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa banitabahu la yawmiddin amma ba'd Qala rabbis rahli sadiri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu khawli Ma'asura muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla Jalala Marilah kita bersama-sama Mempersembahkan tutur dan ucap syukur kehadirat Allah Yang maha syakur Maha ghafur dan maha syabur Serta sanjung puji Kita haturkan kehadirat illahi Dan maha tinggi dan maha suci Atas segala nikmat, rahmat dan kurnia Yang senantiasa Allah curah limpahkan kepada kita Di antaranya pada siang hari ini Siang yang ceria ini Allah takdirkan atas kehendak dan erodahnya Kita untuk bertemu kembali Di dalam satu majlis yang insya Allah Dijaga oleh para malaikat Yang insya Allah Dihujani dengan berbagai macam nikmat dan rahmat Dan insya Allah Kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai hamba yang senantiasa Berzikir kepada Allah Salawat serta salam mudah-mudahan Senantiasa Allah limpah curahkan kepada bagina Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai pimpinan alam Sebagai khairul anam Sebagai rahmatan lil'alam Pada keluarganya, kepada sahabatnya Dan mudah-mudahan kepada kita semuanya Mendapatkan syafaatul uzma Sekali lagi Amin, amin ya rabbal alamin Aku atal iman yang dirahmati Allah Jalla jalal Izinkan pada siang hari ini Saya akan membawakan sebuah tema Tentang Mewariskan generasi Yang kokoh Kepada generasi Milenial muslim Sebagaimana ditegaskan Di dalam Surat An-Nisa Ayat 9 Tandalah Orang-orang yang akan meninggalkan Sebuah generasi Khawatir apabila meninggalkan Generasi Yang tak berdaya Yang lemah dan lumlay Yang lemas dan letoy Yang suka lupa dan lalai Yang tidak punya daya dan upaya Untuk Mengeksistensikan dirinya Sebagai generasi penerus Hati-hati Apabila kita meninggalkan Generasi yang seperti itu Fahliyataqullah Maka hendaklah mereka bertakwa Kepada Allah Dan hendaklah mereka Wal yakulu Qaulan sadida Agar supaya mereka Berkata yang benar Tidak ada dusta Di antara kita Tidak ada bohong Di antara kita Tidak ada huwak Di antara kita Nah bagaimana Generasi yang kuat itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berpesan Di dalam sebuah hadisnya Al-muminun Al-qawiyu Al-muminul qawiyu Ahabu ilallah Minal mu'minid da'if Bahwasannya orang beriman Yang disertai dengan Kepribadian yang kokoh Dengan kesemaptaan Yang tangguh Dengan akal fikiran Yang kuat Dengan jiwa Yang membaja Yang membara Maka lebih dicintai Oleh Allah Daripada Generasi Yang lemah Dan lesu Yang letih Dan lunglei Yang letoi Dan lemut Yang tak punya Kemampuan Dan daya hidup Yang menggairahkan Itulah yang harus kita jaga Ketika kita mewariskan Generasi Setelah kita ini Dan itu pasti terjadi Tidak mungkin kita hidup terus Kita pasti wariskan Kepada generasi setelah kita Bagaimanapun Hari Pasti akan berganti Minggu Pasti akan berlalu Dan bulan Dia berjalan Sementara Tahun dan windu Senantiasa menunggu Agar kita Dipertemukan dengan Sangholik yang mahasati Tidak bisa tidak Pasti terjadi Nah kemudian Yang harus juga kita Pertahankan Yang kita wariskan Kepada generasi kita adalah Generasi yang kokoh Dalam kepribadiannya Akidah yang kokoh Keyakinan Yang tak berantakan Dan keimanan Yang senantiasa bertahan Dia tak lapuk Kena hujan Tak lekang Kena panas Tak tumbang Kena badai Dan tak tenggelam Karena gelombang Seberapa besar pun Yang ada Di lautan Dan yang ketiga adalah Harus kokoh Di bidang ekonomi Sayyidina Ali Pernah berpesan Kadal fakru Ayyakuna kufran Nyaris Hampir-hampir saja Kefakiran itu mudah Terjerumus Kejurang Kekufuran Jangan sampai generasi kita Keimanan Diganti dengan Supermi Akidah Diganti dengan Beras Keyakinan Diganti dengan Minyak goreng Nah itu Tidak akan terjadi Manakala kita Ekonominya cukup Tidak perlu Kaya Sekali tidak Yang penting Adalah cukup Saatikmahi Lobanyesah Sedikit cukup Kalau lebih banyak Kita bisa menabung Untuk keperluan Dan sodakoh Bagi Kemahuran Islam Dan kaum Mestik Kemudian Yang keempat Kita juga harus Jaga agar Supaya Kesemaptaan Tetap terjaga Dengan baiknya Makanya Akal kita harus Dijaga Tapi akal pun Tidak akan bisa Kuat Kalau misalnya Fisi kita juga Tidak kuat Itulah sebabnya Ibu dan Mereka sekalian Marilah kita Renungkan Sebuah hadis Rasulullah S.A.W Pendek Lafadnya Tapi dalam Maknanya Arba'un Min sa'adatil Mar'i Ada empat hal Yang menyebabkan Yang membawa Dan menimbulkan Satu kebahagiaan Bagi seseorang Apa empat hal itu Yang pertama Adalah Zawjaduhu Solikhah Yaitu Istrinya Yang solikhah Istrinya Yang solikhah Tidak akan muncul Kalau Suaminya Tidak soleh Harus Suaminya Yang soleh Ambil menantu Harus pilih dulu Bagaimana Kesalahkannya Dan kita ingat Bahwa doa Seorang Istri Yang solikhah Itu akan Diijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga Suami yang Solikh Tapi jangan Coba-coba Seorang istri Saja Doanya Diijabah Bagaimana Kalau dua Orang istri Atau tiga Orang istri Apakah lebih Diijabah Enggak Paling yang terjadi Penterahan Nantinya Ada cerita sedikit Supaya Enggak ngantung Ada seorang Haji Yang istrinya Dua Diajak Haji Bersama Ketika Tawaf Baca Putaran pertama Aman Putaran kedua Aman Putaran ketiga Diprotes Sama istri yang kedua Yang satu Namanya Hasanah Yang dua Namanya Jamilah Jadi Minta Didoakan Juga Jamilah Ini oleh suaminya Akhirnya Doanya diganti Ini gara-gara Istri dua Diajak Haji Barang Rabbana Atina Fitun Ya Hasanah Wa Fil Akhir Jamilah Nah Kacau Doanya Kacau lagi Berputar lagi Nah putaran keempat Dua-duanya itu Pergi Meninggalkan Suaminya Ditanya Setelah Kenapa Kau meninggalkan Iya Aku berdoa Tadi Supaya Jamilah Dijauhin Jamilah Berdoa Supaya Hasanah Dijauhin Jadi Dua-duanya Menjauh Suaminya Tidak dapat Istri lagi Karena Dijauhin Nah Ini Cerita Yang hati-hati Nah Ikhwati Iman Yang dirahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Di dalam Kita Berkeluarga Kunci Utama Sengkogurunya Adalah Kemudian Yang kedua Apa Ini Biasanya Saya kebabelasan Makanya Cepat-cepat Saja Yang kedua Adalah Wa'auladuhu Abror Yang kedua Para putera Putrinya Itu adalah Baik-baik Saja Dia Tidak pernah Macem-macem Dia Tidak pernah Melakukan Keonaran Dia taat Kepada Allah Dan Rasulnya Dengan Menjalakan Al-Quran Dan Sunnah Rasulillah Taat Patuh Dan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Nah Ini pun Juga Harus Dicontohi Oleh Kedua Orang Tua Kata Pembatas Like Son Like Father Like Doctor Like Mother Anak Tidak Akan Jauh Dari Bapaknya Anak Laki Anak Perempuan Tidak Jauh Dari Ibunya Jadi Yang Namanya Buah Tidak Jauh Dari Pohonnya Nah Ini Harus Juga Memberikan Satu Uswah Hasanah Yang Baik Kepada Para putri Kita Kalau Misalnya Mereka Nak Jangan Langsung Menyalahkan Rasulullah Mengatakan Tidak Termasuk Golonganku Apabila Seorang Senior Seorang Tua Tidak Tidak Mampu Menaruh Kasih Dan Sayang Kepada Yang Muda Kepada Anak Anak Di Bawa Asuh Jangan Dituntut Dulu Orang Tua Dih Hormati Kalau Tidak Nya Kepara Putra Tak Barulah Yang Kedua Adalah Kalau Sudah Dikasang Kalau Sudah Dinyah Kalau Sudah Dikasih Sayang Kalau Sudah Diberikan Pendidikan Kok Tetap Kurang Ajar Ini Kayaknya Harus Diterusuri Asal Kejadian Turunan Dari Mana Ini Ya Kalau Dari Bapaknya Dari Ibunya Dari Mana Lagi Atau Mungkin Ketika Diciptakan Dari Tanah Ini Kayaknya Tanah Sengketa Atau Tanah Kuburan Atau Tanah Usuran Sehingga Susah Diatur Jadi Wa'ala Duhu Abraran Itu Benar-benar Harus Menjadi Satu Podoman Untuk Menegakkan Kebahagiaan Rumah Tengah Kemudian Yang Ketiga Wa Hilatuhu Sol Yuhuna Dan Komunitas Lingkungan Dimana Dia Bergaul Adalah Orang-orang Yang Baik Kalau Anda Ingin Wangi Bergaulah Dengan Penjual Minyak Wangi Tapi Mohon Maaf Jangan Bergaul Dengan Tukang Comberan Baunya Comberan Na'udubillah Bukan Berarti Mekina Tidak Tapi Hanya Sebagai Misal Bergaulah Dengan Orang Padang Supaya Anda Mencium Rendang Dan Kalau Ingin Mencium Oncom Bergaulah Dengan Orang Cianjur Jadi Dengan Siapa Bergaul Disitulah Anda Akan Tercipta Tentang Seseorang Tidak Usah Anda Menelisik Bertanya Menerogasi Kepada Yang Bercangkutan Tapi Tanyakan Kepada Siapa Dia Bergaul Oleh Karena Teman Sepergaulah Itulah Yang Akan Bisa Mengatakan Siapa Sesungguhnya Teman Anda Itu Kemudian Yang Keempat Ini Terakhir Sebagai Bekal Bagi Kita Semuanya Adalah Terakhir Suami Lagi Mudah 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 Keluarga Kita Adalah Keluarga Yang Dilandasi Dengan Mewadah Cinta Kasih Warahmah Dan Kasih Sayang Menuju Sakinah Kedamaian Dan Ketenteraman Di Dalam Keridoan Allah Subhanahu Amin Ya Rabbal Alamin Billahi Taufiq Walhidayah Waridu Wal'inayah Wal'afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh